Halo internet Balik lagi di review Rilisan Fisik by Daily Geeks Bukan yang pertama dan bukan satu-satunya Kali ini kita bakal nge-review Rilisan fisik teranyar Tapi gatau di-uploadnya kapan ya Oh iya Semoga ya masih baru lah Kalo sebulan dua bulan itu hitungannya masih baru lah Jadi kemarin kita abis nonton live-nya Di Roto Sound Renalin Terus mereka itu dua hari setelah perilisan digital di Spotify Mereka manggung Terus mereka ngumumin bahwa mereka bawa CD ini beberapa di backstage Kalo mau beli datang aja Jadi lu kemarin ke backstage untuk beli? Tunggu balik sini Langsung ya? Langsung Ini adalah album paling teduh yang terbaru Ya paling teduh Apa? Mendengar suara Tajuknya mendengar suara Tajuknya mendengar suara Ini album ke-4 Paling Teduh ya Ya Setelah album Sebelumnya itu Desember Jadi lumayan cepet nih Desember terakhir Yang itu Yang itu terus sekarang Sekarang ini Dan ini kita dapet langsung Tidak beli di KFC Weee Tidak beli di warung ayam Tapi ini bungkusnya seperti itu ya Ini kalo franchise di Kertasnya kayak gini Roti ini kayak gini Sumber hidangan tuh Kertasnya Roti girl Jadi ini tuh versi yang waktu itu aja Sebenernya aslinya kayak gini Ada yang di dalam Ini aslinya Cuma kemarin nanya Tuh kok ada dua Bedanya apa Sama aja harganya cuma di dalam ada sticker Oh yaudah ambil Mari kita buka Ini belum dibuka sama sekali ya Ini ada stickernya Nanti kita ngertanya udah di cobek Nanti kita ngertanya udah di cobek Hei Itu kayaknya belum Tau Tau Yooots Itu dia Ada stickernya terus Ini logo baru mereka setelah Formasi yang baru Tapi ini sama kok Phone nya sama ya Kita buka dulu Ya Ya Tapi jangan sampe robek Tapi gapapa sih Gapapa-papalah Ini mah kertas itu doang Ini aja Oke Silah aku buka Segel pertama terbuka Lihat Ini artworknya sih gue pengen liat sih Enggak bawa roti deh Enggak bawa roti Bawa ayam juga Ini dulu ada sticker Stiker Apa itu? Payung Teduh Lagu Lagu Duka Lagu Duka Oh ini single kedua ya Single iya Setelah diam Kota single pertama ya Ada video clipnya Baru keluar juga Eh tapi ini Belakangnya gini ya Ini kayaknya Stiker bukan yang terbaik ya Maksudnya Budget kecil ini Keliatan kayak dipotong Kayak di Sebelum ke Bandung mereka Ngeprint Kayak dipotong Kayak ngeprint A3 mungkin Buat kenang-kenangan Terus dipotong Secara DIY mungkin A to work lagu Duka ya ini Teman-teman Tapi kalo kalian beli regular Kayak gak ada deh Gak dapet Terus inilah dia Cukup ramping ya Cukup ramping dan cukup Ini mirip yang kemarin gak sih Cuman bedanya yang kemarin ada logo ayamnya Iya Ini gak ada Ini udah kurang-kurang gak ada logo gak Gak ada logo sama sekali Gak ada logo sama sekali Terus Coba liat Art rocknya ya gunung dan Dan danau Dan danau Ada berapa lagu Satu dua tiga empat lima Sepuluh Sepuluh lagu Ya ini Album Ya lu Ya Resmi Coba kita buka dulu Buka plastik ini yang sulit Membuka plastik album itu memang selalu sulit ya Kalo Apa Gragas Takutnya rusak Nah Suaranya Suaranya dong ASMR nih Suara Engga Engga Ini dia Lagunya Ini artworknya Tebel lagu Bahannya karton ya Karton Karton tipis Coba bukanya gimana Oh bukanya gitu Bagus 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 Bukanya ke atas Bukanya ke atas Yooks Dalamnya ada CD nya Tentang album mendengar suara Nah ini Jadi Kalo dulu dulu tuh Album mereka tuh dari teater Ya Nah ini juga dari teater yang berjudul Dedes Oh jadi ada Gelaran teaternya Ada gelaran teaternya Dan lagu-lagu yang dimainkan di teater itu Dijadikan album Dijadikan album Oh iya Makanya Di album ini tuh Kolaborasi dari Semua pemain musik teater Oh iya 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 Jadi kalo kalian tanya Siapa vokalisnya Banyak Ya Ini edisionalnya aja Banyak banget nih Coba Ada Magistus Milfah Biola Widianto Gitar Terus Yudistira Gitar Taufik Alkatiri Trompet Panji Panji keyboard Ada Kendang Tabla dan Tamborin Muhammad Kaffi Terus ada Dodit di Bass Ada Rian Di Bass juga Ada Yogi Di Jimbe Jadi pake Jimbe Terus ada Blockenspill Eh Blockenspill TING 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 Ini ada Ini lirik ya Ini lirik kayaknya Bagus lah masih ada Kertas lirik ya Soalnya yang Yang pengen kita beli itu kan ada liriknya kan Jadi sambil dengerin Sambil baca gitu Jadi lirik yang official gitu Tidak menerka-nerka ya Mendengarkan lalu Menerka-nerka Ini dia bicara apa Tapi Ini official School lagu Nice Gitu doang sih ya Itu cuma lirik doang Terus ini gitu doang Kayak gitu-gitu Gitu aja Coba Gue pengen baca itunya Kayak Fituringnya siap aja Terus Dekam dimana dan sebagainya Gitu Ini Oh fituringnya banyak banget ya Ya ini sama main Vokalnya tuh banyak Di beberapa lagu tuh Vokalnya ganti-ganti ya Oh Oh iya Ini ada Ada Miranti Citra Wulandari Gita Semuanya cewek ya Iya Ada cowok ada Di lagu terakhir Itu ini kali Eventnya kali Bukan Suaranya kayak Ini gitu Kayak Kayak Fajar Merah gitu Kayak yang Penyak-penyak yang Melengking dulu tuh Jangan betul Oh iya Semua album Ini tuh Lagunya diciptakan oleh Chatur Ari Wibowo Jadi kayak Jadi dulu tuh Beberapa lagu diciptain sama dia juga Dulu Resah ada yang bikin Terus Gunung dan Laut Kalau nggak salah ada yang bikin Biarkan dia yang bikin gitu-gitu lah Jadi sekarang ini full Ciptaan Chatur Ari Wibowo Ini kayak personil yang Di luar Di walik layar ya Pasti selalu ada Selalu ada kayak gitu Ya kita Itu tadi fisiknya Ya itu tadi fisiknya Mungkin kita kasih preview kali ya Seperti biasa Preview ke beberapa lagu Yang paling menarik Menurut saya adalah Di luar kan ada dua tuh yang udah keluar Diam Diam sama Sama lagu duka Itu tuh Udah Bisa kalian dengerin di Youtube Terus ada Spotify Sudah ada ya Di Spotify udah lengkap Spotify udah lengkap Eh iya Harga-harga abungnya berapa? 50 ribu 50 ribu Yang Paling Yang paling keren menurut gue Salah satunya adalah Pagi Belum Sempurna Jadi Apa itu? Kenapa lo? Ini tuh Nadanya Familiar sih Jadi kayak lagu Lagu Sunda yang di alang-alang gitu Kayak yang Kayak yang Yang di sawah-sawah gitu Oh iya 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 Yang kalau lo kebayang Cengkok-cengkok gitu Iya suasanya kayak gitu Kayaknya Kayaknya kalau lagu-lagu daerah Zaman dulu gitu ya Justusnya lagu Sunda Kayaknya Eee Nada-nadanya familiar Bukan nada-nada yang baru sih sebenernya Jadi Nah Terus Gampang ingat ya Iya gampang ingat ya Gampang nempel gitu ya Pokoknya ini denger lu previewnya Pagi Belum Sempurna Goyang lembut Rumput Pertumbuhan Akar Jangan membayangkan Hidup Terus lagu selanjutnya yang Yang Keren menurut gue adalah Eee Lagu terakhir Apa sih? Eh lagu Lagu mana? Terakhir dimana? Itu Diem lagu terakhir kan udah? Nih Oh jadi Diem itu ada dua versi Oh iya Ada yang awal Ada yang versi Keroncong sama versi Dangdut Oh iya bener 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 Nah Diem yang versi Keroncong kan udah ada tuh di Youtube Nah ini versi Dangdut Kalau gue denger versi Dangdut Ini dia Langit menggelap Padang rumput Semakin samar Bayang Kayak di kemacetan Jakarta Kayak mau pulang kerja gitu Kemacet Iya Kayak Kayak lemah Jadi Lagi lemes Lagi lemah Tapi emang ini Karakter vokalistnya tuh mirip-mirip kayak Fajar Merah Siapa sih? Kayak Kayak penyanyi melengking jaman dulu Siapa? Fajar Merah tau gak? Ami Surge Ya kayak gitu Ami Surge Tapi nyanyi lagu slow Jadi Melengking-melengking gitu Inilah Tapi dia Tenor lah Tenor banget kan Ya tenor banget ya Maksudnya Ya Itu bukan hal yang buruk kan Maksudnya Ya tapi Itu jadi warna baru aja gitu Buat Kita selalu denger Vokalist yang sebelumnya kan Ya Yang berat Yang berat Sekarang tiba-tiba dikasih sama yang tenor gitu Yang tenor gitu Jadi Albumnya Secara overall Albumnya Emang Sebenernya beda sih Dari Paying Teruh Kalau mau ngikutin Dunia Batas gitu Album perduanya Kayaknya beda Album Tapi Banyak orang yang ngomong Ini Paying Teruh Kayak mungkin Luapan emosi Karena Mereka kangen sama musik yang simpel Iya Gak ada gitar lelenya sih Kayaknya Itu bikin Suaranya Berbeda Gak ada gitar lelenya Atau kontrabass Suara kontrabass Atau ada Ada aja Terus Gak gue bilang kayak Orang kayak ngebelain aja Jadi kayak ngebelain Terus kayaknya ini Gak tau live recording gak sih Soalnya Kalau Kalau Saya pribadi Kurang puas sama Hasil Tag vokalnya Beberapa kali Kayaknya Kan Kalau tag vokal kan Bisa berkali-kali Mencari yang paling bagus Kayaknya Ada yang gak maksimal Kayaknya Emang play recording Sekali bagus Udah Atau gak maksudnya Sayang gitu Gitu Kayak misalnya Overall Cuman dia nge Apa ya Pasal ini Oh udah ini gak apa-apa gitu Gitu-gitu ya Kalau nonton live-nya bagus Kalau nonton live-nya Kalau kalau ini Event-nya bagus Tapi gak tau kalau Kalau ada Akamannya Kayak gitu Berapa kurang Kayaknya kurang Oh waktu itu Sempet mereka ngebocorin bahwa Ada lagu diantara daun gugur Bakal masuk kabung mereka Oh iya 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 Ternyata gak ada ya Gak ada Ternyata gak ada Itu gimik kayaknya Gak tau Nanti saya nanyain aja langsung Nantilah Keluarannya gitu Itu dia Album yang paling tuduh Mendengarkan suara Kalau kalian ingin Beli Kalian bisa beli di Mereka udah jual di Ini kemarin Tokopedia Oh di Tokopedia Kalau sekarang Tokopedia Workerplace Ya Workerplace Oke Apalagi diam kan lo keren banget Jangan lupa di like Share Subscribe Nyalain loncengnya Jangan lupa Dan jangan lupa follow Instagram Kami di atlet Wikipedia Karena Bakal ada giveaway Kalau kalian nyari giveaway Instagram Jangan di Youtube Jangan di Youtube Karena kita Kalau Youtube kan Gak Gak Kita harus nyari dulu Kalau di Instagram Kita tidak upload Kita mau giveaway apa Langsung disitu Makanya Follow Instagram Terima kasih 2300 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa